Halo teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting jadwal sholat yang sudah beli di toko NDLED untuk itu silahkan simak video berikut ini untuk itu silahkan buka brosur itu sesuai brosur kalian ketik alamat NDLED tulisan alamat di atas Hai lalu kalau sudah terbuka silahkan Scroll ke bawah untuk download aplikasinya kalau sudah di-download tunggu sebentar Hai nah untuk kalian untuk yang tinggal panel ke atas bisa download ke dua lalu silahkan klik download silahkan tunggu Hai nah untuk itu silahkan teman-teman download aplikasinya tunggu cari aplikasinya udah di-install lalu kalian install untuk itu kembali ke halaman menu Hai cari ya aplikasi udah di-install Hai untuk itu teman-teman cari bluetoothnya dulu ya di menu Nah aktifkan bluetooth kalian apabila banyak bluetooth silahkan hapus nanti akan muncul bluetoothnya hc05-06 atau j30 lalu masukkan passwordnya 1234 Hai kalau sudah tersambung Hai teman-teman Hai teman-teman bisa kembali ke menu Hai teman-teman bisa kembali ke menu Hai jangan lupa running posisi udah dicolokkan ya jadi searching ketemu lalu masukkan masukkan masuk aplikasi ke jatuh sholat lihat bar di atas Hai cari bluetooth yang sudah disambungkan tadi yang udah dimintai kode Hai lalu sambungkan sampai ada bacaan putus untuk itu sinkron sinkron waktu ini jam utama ya untuk jam sholat bukan jam sholat tapi jam utama untuk geser waktu ini standarnya ikutin yang tertera pada bar di atas ini fungsinya untuk geser jam sholat apabila kurang atau lebih jam sholat untuk jeda ikhoma ini counter down waktu waktu mundur untuk lama mati ini lama mati otomatis apabila jam ikhoma counter down habis dia akan mati dengan sendirinya untuk delay Jumat sama-sama hanya halnya dia muncul pada hari Jumat aja setelah disetting silahkan teman-teman send data untuk display setting ada brightness speed offset hijriah medaya hijriah pasaran dan ini teman-teman untuk brightness ini untuk kecerahan lampu LED nya untuk speed ini semakin memiliki semakin gede semakin lambat untuk offset offset hijriah ini untuk mengepaskan jam tanggalan Islam hemat daya sama aja buat ke redup dan cerah untuk enable ini untuk menampilkan atau untuk disable untuk menyembunyikan atau tidak ditampilkan untuk itu teman-teman silahkan send apabila sudah disetting dengan selera teman-teman untuk selanjutnya teman-teman bisa masuk ke running tag ini ada nama masjid teks satu teks dua teks ikhomah dan teks ikhomah ini teman-teman muncul pada saat ikhomah abis dia akan running tulisan tiga kali balik untuk teks jumat ini akan tampil pada hari jumat aja ya untuk teks ikhomahnya seperti teks ikhomah muncul beberapa detik aja untuk selanjutnya lokasi setting nah ini ada auto sama manual jadi teman-teman kalau mau auto silahkan teman-teman aktifkan GPS nya di HP tinggal geser pada tombol ini auto akan deteksi sendiri untuk timezone ini untuk waktu Indonesia Barat ini 7 untuk Wita 8 dan latitude longitude ini otomatis apabila otomatis jadi cuma timezone nya aja yang berubah untuk manual silahkan cari di maps ya itu ada jadi bisa diisi manual sendiri di map klik kanan nanti ada tetra longitude dan longitude nah cukup sian dan terima kasih dan semoga bermanfaat tutorial kali ini kurang lebihnya mohon maaf teman-teman dan terima kasih untuk kunjungannya dan terima kasih untuk yang sudah order semoga selalu awet dan sehat barokah amin salam sejahtera jangan lupa like subscribe dan komennya ya ditunggu terima kasih selamat malam